Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kelas objek dan metode kita akan belajar tentang modul 2 yaitu di halaman 51 tentunya kalian sudah membuat aplikasi atau bisa dibilang sebuah program program dasar kemarin di ulangan harian tapi kan belum tahu nih apa sih yang dimaksud dengan metode dan lain-lain ini kita belajar lebih jauh tentang itu nah disini saya mengambil sebuah PPT dari slide player dan jadinya disini ininya adalah mahasiswa gitu targetnya, targetnya adalah mahasiswa tapi sebenarnya di jaman kalian mata pelajaran ini atau bisa dibilang bab ini harusnya sudah dipelajari oleh kalian dan nanti ketika kalian mempelajarinya lagi di sebuah perkuliahan nah kalian akan bisa langsung bisa tuh jadi saya hapus aja nah ininya jadi disini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kelas objek dan metode disini kita akan mempelajari apa sih yang pertama ini membahas lebih jauh tentang kelas dan objek lalu mendefinisikan data dan metode lalu yang ketiga adalah modifier modifier untuk kelas dan metode nah biasanya kan kita cuma pakai yang public doang nih yang kayak public, static, void main, dan sejenisnya nah ini kita akan mempelajari modifier kelas tersebut disini nah lebih jauh tentang kelas telah diuraikan dalam materi sebelumnya bahwa kelas itu adalah apa dan objek itu adalah apa di bab 1 nah dalam kelas java dibagi menjadi yang pertama ini kelas di dalamnya terdefinisi metode main nah kita buka sebuah program ya sebuah program di apa c dan kita pelajari langsung apa sih itu metode nah kita lanjut dulu kelas yang kelas seperti ini bahwa jika beberapa kelas didefinisikan dalam file yang sama maka nama file disimpan dalam nama sesuai kelas yang berisi main tersebut nah yang kedua ini kelas di dalamnya tidak terdapat metode main kelas ini murni berisi encapsulation encapsulation itu apa sih pak nah encapsulation itu bisa kalian ini apa namanya encapsulation itu ya apa ya kemarin ya encapsulation itu kalian coba cari sendiri ya encapsulation itu apa saya halnya lupa nah dari murni berisi encapsulation dari definisi data di mana di dalamnya terdapat data dan metode pengolah datanya nah lalu yang ketiga ini pendefinisian kelas dan pembuatan objek juga dapat dilakukan dalam kelas yang sama sehingga bersifat kita coba cari deh di google ya dan encapsulation itu apa nah kita buka sebuah project nih misalnya tugas persegi panjang bentar emang agak nge-like udah kok nge-like ya nah nah sudah jadi sudah ada sudah tampil gitu kan nah disini sebentar harusnya kelihatan ya nah disini ini ada ini disebutnya adalah metode nih metodenya adalah metode main metode main itu adalah metode utama atau fungsi yang akan dijalankan paling pertama gitu fungsi yang akan dijalankan pada sebuah compile atau running file nah ini nih metode ini yang akan dijalankan nih nah ini ini adalah nih ini disebutnya adalah metode sedangkan ini public itu disebutnya modifier gitu nah kita lanjut lagi ke PPT nya nah kita sudah lanjut ya ke PPT nya ya nah kita nah disini ada sebuah program nih kalau kalian bisa lihat nah disini ada kelas dog hewannya emang begini ya dari sananya definisi kelas dog dan main yang rekursif nah disini disini kan ada kelas dog nih dan disini ada public static void main string arc gitu kan jadi disini sebuah bedanya ini metode main dan metode dog ini dia adalah sorry kelas dog dan metode main ini dia bedanya si kelas ini akan jalan si dog ini akan jalan ketika dia dipanggil seperti ini misalnya dipanggil dog nah variable nya adalah my dog gitu nah my dog ini adalah sama dengan anjing baru atau sorry dog baru yang bernama heli nah disini kan kenapa heli terus tiga nah disini kan ada penjelasannya ada programnya disini ada modifier private string namenya noname lalu private integer umurnya berapa lalu public dog gitu kan public dog ini kita melakukan si metode dog ini metode dog ini public dog ini dalam sebuah kelas itu dia sorry di public dog ini ini kan ada string nama dan integer umur nah ini dia disebutnya adalah parameter nama dan umur ini nm dan um ini disebutnya adalah parameter nah lalu parameter tersebut isinya adalah nama sama dengan cnm ini si umur ini sama dengan si um nah kan nama nih ini kan nama nih namanya kan sebuah string kan sebuah string lalu integernya segini integer umurnya adalah 0 lalu disini kita deklarasikan sebuah public dog dengan parameter nm dan parameter um lalu isinya isi dari isi dari metode dog ini ada nama lalu si nama ini akan diganti nilainya dengan si ini nih cnm yang tadinya nama mempunyai nilai nonam akan mengganti cnm akan mengganti jadi nm nah nm nya itu dari mana pak nah dipanggilnya seperti ini yaitu dog lalu heli koma 3 yang berarti si heli ini akan menjadi sebuah nilai dari cnm lalu nilai 3 ini akan menjadi nilai dari com nah berarti ketika nama sama dengan nm maka ketika dia dipanggil seperti ini berarti namanya adalah si heli lalu umurnya adalah 3 lalu setelah dideklarasikan dengan public dog ini dengan metode dog ini dia bikin lagi nih public void public void bark nah dia mengeprint sebuah perintah yaitu gug 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 nah lalu disini public void say hello berarti dia mendeklarasikan lagi metode metode say hello dengan kalau ketika dipanggil si say hello ini dia akan mencetak hello my name is siapa ketika dia nah makanya kalau disini dipanggilnya heli maka tadi kan udah terganti nih si nama jadi si heli kan makanya hello my name is heli lalu i am umur umurnya tadi udah diganti kan karena disini di deklarasi di inisialisasinya menjadi tiga nah berarti si umur akan berubah yang tadi jendol akan menjadi tiga lalu disini dipanggil si umurnya melalui metode say hello nah disini karena si my dog ini dia punya nilai adalah heli dan tiga dan your dog your dog ini variable your dog ini mempunyai nama si pleki lalu umurnya adalah satu nah disini kelas dog dalam main adalah rekursif rekursif itu apa kalian bisa cari di internet nah nah dog his dog sama dengan new dog berarti dia mendeklarasikan lagi nih menginisialisasikan lagi sorry menginisialisasikan lagi berupa his dog dengan variable his dog dia adalah dog baru gitu nah my dog dot bark berarti kan my dog kan adalah sebuah dog kan nah si dog ini my dog ini dipanggil dengan metode bark nah bark itu apa disini bark ini adalah adalah bug gitu kan nah berarti ketika si my dog ini kenapa pak my dog dot bark nah karena si my dog ini sudah menjadi bagian dari si dog kenapa seperti itu karena dia di deklarasi dengan seperti ini kelas dog mempunyai namanya my dog gitu kan nah my dog ini ini adalah new dog baru atau kelas dog baru dengan parameter si ini nama sama sorry nm sama um nah ketika si nm sama um dipanggil di deklarasikan disini jadi akan berubah nilainya ketika si my dog dipanggil dengan dot bark maka si my dog ini karena si my dog sudah menjadi bagian si ini gitu kan makanya dia bisa memanggil bark kecuali dia bukan bagian dari sini dia bukan bagian dari kelas dog karena dia di deklarasi sudah seperti ini maka dia akan menjadi kelas dog nih kalau misalnya si my dog ini gak di bikin seperti ini dia bukan bagian dari si dog gitu nah makanya si my dog ini bisa memanggil si metode bark nih si bark ini metode bark ini karena si my dog sudah menjadi bagian dari kelas dog gitu nah lalu setelah dia memanggil metode bark yang berarti si anjingnya menggong-gong gugup gitu kan nah berarti dia nanti pas di program dia akan mencetak sebuah gugup gitu nah disini dipanggil lagi my dog that say hello nah my dog that say hello ini dipanggil nih metode say hello nya berarti dia akan mencetak hello my name is siapa tadi dia dideklarasikan seperti ini berarti akan tampil hello my name is heli lalu i'm 3 years old seperti itu nah disini sistem dot dot printline kenalkan anjingku nah orang kedua memperkenalkan anjingnya dengan si your dog ini your dog juga bagian dari kelas anjing gitu kan maksudnya dari kelas dog your dog ini bagian dari kelas dog lalu makanya si dog ini sorry your dog ini juga bisa memanggil say hello nah si your dog ini dideklarasikannya seperti ini nih dideklarasikannya seperti ini yaitu new dog pleki 1 gitu kan dideklarasikannya seperti ini berarti dia mempunyai namanya si nm nya si pleki lalu si om nya adalah 1 nah ketika si say hello dipanggil maka si your dog ini akan memperkenalkan diri system dot dot printline yang akan mencetak berarti hello my name is pleki i am 1 years old nah seperti itu lalu disini ada his dog his dog dot say hello nah si his dog ini adalah bagian dari anjing yang tidak dideklarasikan yang berarti nantinya gitu kan yang nantinya berarti dia akan mencetak no name lalu umurnya 0 harusnya seperti itu kalian coba di rumah dan praktekkan gitu jangan jangan cuma menonton saja tau gak nonton atau udah saya nonton apa gak kalian nah disini akan mencetak hasil ya kan seperti yang saya kira pertama dia memanggil my dog method bark dari sebuah kelas dog nah maka dia akan bark ini akan apa nih system dot dot printline berarti disini akan mencetak bubuk ya kan benar nah lalu disini ada si dog your dog nah your dog ini dia setelah memanggil sorry disini ada my dog dot say hello berarti my dog itu kan dengan ini nih si heli ini berarti si heli akan mencetak gini hello my name is heli i am 3 years old nah lalu disini mencetak nih mencetak kenalkan anjing anjingmu anjingmu sorry kenalkan anjingmu nah disini tercetak juga kan kenalkan anjingmu nah disini lalu setelah setelah dia mencetak kenalkan anjingmu nah your dog ini memanggil method say hello memang agak ribet ya maksudnya tuh memang agak susah jadi pahami atau ulangi berkali-kali mudah-mudahan kalian mengerti ya nah agak susah jadi harus sabar juga sayangnya dan kalian pun harus lebih semangat lagi nah disini your dog dot say hello nah your dog ini dideklarasikannya seperti ini yaitu dengan si method anjing sorry method dog nah lalu deklarasinya adalah play key lalu satu gitu kan berarti yang berarti dia nm-nya si play key lalu um-nya adalah satu disini dipanggil your dog nah berarti saat dia memanggil say hello say hello apa nih methodnya yaitu system.out.println hello my name is siapa tadi si play key lalu i am one year old nah disini pun sama gitu nah disini his dog his dog his dog say hello nah sedangkan his dog ini kenapa dia mencetak nilai default nih kenapa dia mencetak nilai default karena dia tidak mendeklarasikan nama dan umur dari anjingnya atau dognya gitu harusnya ini misalnya kalau si his dog ini diisi misalnya si johnny gitu kan si johnny lalu umurnya adalah 5 johnny koma 5 nah berarti nanti dia akan saat si his dog memanggil method say hello maka akan mencetak hello my name is johnny i am 5 years old misalnya seperti itu karena makanya si his dog ini tidak menampilkan apa tidak menampilkan nilai yang aneh-aneh maksudnya nilai yang dideklarasikan tapi dia akan menampilkan nilai default yaitu no name dan umur seperti itu jadinya mudah-mudahan kalian mengerti nah ini perbandingan OOP dan procedural programming ya itu ditunjukkan dari beberapa perbedaan paradigma pemerograman OOP dengan pemerograman procedural nah pemerograman procedural ini function 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 nah lalu global data jadi dia cuma manggil function function doang sedangkan si OOP ini ada kelas ada metode ada data dan lain-lain jadi dia saling metode data dan sorry metode dan data ini saling berhubungan dengan metode yang lain nah mendefinisikan metode sesungguhnya mirip dengan mendefinisikan fungsi pada model prosedural metode dalam OOP merupakan bagian terpenting yang harus dikuasai seluk-beluknya jadi seperti itu kita lanjut lagi yaitu mendefinisikan data nah sesuai dengan idea encapsulation nah encapsulation itu apa kalian harus dikali di google dalam data dalam satu kelas sebaiknya didefinisikan secara private nah private itu adalah bisa dibilang pribadi lah tidak boleh diketahui siapa-siapa dan tidak boleh dipanggil siapa-siapa gitu maksudnya ke luar kelas atau ke sebuah program lain gitu kalau public dia bisa dipanggil dimana saja kalau private dia tidak tidak boleh asal panggil karena bisa dibilang tertutup agar ia lebih aman dari akses keluar kelas jika tidak terpaksa pada data berarti data hanya dapat diakses dari kelas yang sama bisa dibilang kalau kelasnya ada kalau tadi kelas doc lalu ada private ya kan kelas doc kita balik lagi ke kelas doc nah kelas doc kan ada ya kan ada private kan nah private ini dia tidak bisa asal panggil ke sini tidak boleh asal panggil ke method main gitu jadi tidak boleh asal panggil nah makanya dia digunainnya di di dalam kelasnya sendiri nah default dari definisi data adalah public nah artinya jika kita tidak memberikan keterangan apa-apa pada data maka data tersebut adalah public nah contoh definisinya adalah integer a sama dengan 9 integer b sama dengan 77 kalian pasti sering bikin kayak gini kan nah ini dia larinya akan ke public gitu nah dia bisa di access di luar kelas contohnya seperti ini nah perhatikan nih kalian perhatikan dulu perhatikan variable p dan q dalam definisi pada kelas data tanpa keterangan p q nah dia dua variable p dan q ini adalah public nih di kelas data nih kalian perhatikan bawahnya nih kelas data dia mempunyai variable bernama p dengan tipe data integer lalu nilainya adalah 9 lalu di bawahnya ada q q ini dia mempunyai value 8 lalu tipenya integer seperti itu nah ya kan tanpa keterangan apa-apa nih tanpa modifier apa-apa nah itu tuh dia bersifatnya langsung public nah dari kelas test nilai p dan q dapat diubah perhatikan hasil program nilai p yang aslinya 9 dalam kelas test diubah menjadi 111 nah disini ada public class test nih jadi disini ada method main berarti fungsi utamanya ada disini lalu si data ini data ini dipanggil dengan nah si variable data yang tidak kapital ini akan menjadi bagian dari si data yang ada kapitalnya nah jadi data baru nah data data.p nah berarti si data ini memanggil si p dari kelas data data.p sama dengan 111 lalu data tampil nah data tampil ini dia dapetnya dari metode tampil yang ada pada kelas data gitu jadi dipanggilnya seperti itu bisa dirubah di kelas lain dengan memanggil sebuah kelasnya dulu dengan cara memanggil kelasnya yaitu seperti ini data lalu variablenya seperti apa nah nanti variablenya tersebut setelah dideklarasikan sama dengan new data dia si variable ini akan menjadi bagian dari si ini gitu karena seperti itu nah lindungi data default dengan modifier private nah jika statement definisi data pada p dan q di buat private maka seperti ini ini akan kita tambahin aja private aja di depannya maka pada saat kompilasi akan gagal karena bisa dibilang nih errornya seperti ini p has a private access in data jadi gak boleh diakses ke luar kelas jadi seperti itu nah caranya gimana untuk si private ini bisa dibawa ke luar kelas nah yaitu dengan method set untuk ubah data private dan method get untuk ambil data private nah perhatikan disini data private masih diberi kemungkinan perubahan dengan mendefinisikan method set untuk menggantinya dan method get untuk mengambilnya nah untuk mengubah data p yang private dalam kelas data tambahkan definisi set p dan get p nah disini ada nih method set p dan get p kenapa seperti itu karena dia biar bisa kita mengambil si p dan q nya nah set p ini dia dia tuh mengatur sebuah data sedangkan get p ini dia akan mengambil sebuah data nah kita bisa lihat seperti ini nah set di set p ini dia mempunyai parameter dengan integer integer p lalu di dalamnya itu adalah p yang besar atau p yang ini p yang ini akan diubah menjadi nilainya menjadi sebuah p kecil nah makanya si set p ini mempunyai parameter si ya method si set p ini dia mempunyai parameter p nah parameter p ini gunanya untuk mengganti sebuah data nah di saat dipanggil dia akan jadi seperti ini nih data dot set p nah yang berarti nilai saat di set menjadi 111 atau 111 gitu kan nah si p ini si p kecil ini mempunyai nilai 111 lalu akan itu masih aksinya yaitu adalah p p besar nih yang p besar ini yang tadinya 9 akan menjadi p kecil nilai p kecil nah nilai p kecilnya adalah 111 makanya ketika 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 dia di di get gitu kan ditampilkan datanya public in get p nah get p ini dia gak punya parameter nih return p nah return p ini dia mengembalikan nilai ke p karena p nya sudah mengganti menjadi 111 maka nilai p sorry nilai dari get p ini akan menjadi 111 dan disini akan tampil nih disini ada metode tampil lalu dipanggil disini data tampil gitu disini nilai nilai p dan key ditampilkan lalu di bawahnya ditampilkan lagi nilai p nya dengan metode get p nah kalau gak bedanya ini data dot tampil ini dia menampilkan p dan key sedangkan yang get p ini yang system dot dot println nilai p sama dengan plus data dot get p ini dia akan mengambil nilai p saja karena return nya cuma p atau nilai nilai kembalinya adalah p saja gitu jadi bisa dibilang itu untuk modifier private nah mungkin sampai sini saja kurang lebihnya mohon maaf kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum